Tuhan, salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana kabar Saudara? Oh luar biasa, saya tidak begitu setuju dengan kata luar biasa Saudara. Kenapa? Kalau seringkali ditanya apa kabar, lalu kemudian dijawab dengan luar biasa, itu biasanya cara motivator membuat kita lebih. Kenapa saya tidak begitu setuju Saudara dengan kata luar biasa, karena kalau luar biasa, Saudara tadi pagi datang ke sini pakai jet, itu baru luar biasa. Saudara setiap hari bukan makan nasi, tapi bukan makan babi, itu makanan kita tiap hari. Makan sesuatu yang kita tidak bisa makan, itu baru luar biasa Saudara. Jadi kalau ditanya, apa kabar, selain makan babi, masih bisa makan babi, ada jawabannya lebih bagus Saudara. Biasa saja. Biasa saja kan hidup kita setiap hari, hidup, makan, kerja, kita terus mencari Tuhan bukan? Iya gak sih? Atau ada yang melakukan hal-hal luar biasa tiap hari jalan salto? Ada? Atau jalan pagi salto? Enggak mungkin ada Saudara. Jadi gimana kabar Bapak Ibu dan Saudara? Puji Tuhan. Saudara hari ini kita akan bicara lagi tentang kehidupan Yusuf Saudara pada pasal 42. Dan saya memberikan judul perenungan kita pada pagi hari ini adalah penyelamatan keturunan pilihan Allah. Karena di dalam kisah ini, umat pilihan Allah yaitu keturunan Abraham, Isaac dan Yaakub itu mendapatkan keselamatan dengan mendapatkan makanan. Saudara saya ingin memulai, saya tidak tahu seberapa banyak diantara kita yang suka nonton film. Ada yang suka nonton film? Oke. Apalagi kalau ibu-ibu suka nonton film Korea? Saudara, kalau saudara suka nonton Korea maka saudara akan bisa menilai sutradara terbaik itu seperti apa? Seorang sutradara terbaik saudara, dia tidak akan sembarangan menaruh sesuatu pada film itu tanpa tujuan. Seorang sutradara yang baik saudara, dia tidak akan menaruh dialog, dia tidak akan menaruh narasi pada satu tempat atau pada satu plot tanpa ada tujuannya. Seorang sutradara yang baik, dia akan kasih satu plot atau satu pembicaraan dengan tujuan tertentu. Dengan satu tujuan yang dia sudah tahu, bagian ini akan menceritakan bagian yang lain. Dan itu biasanya disebut di dalam perfilman saudara adalah foreshadowing atau planting. Jadi ketika seseorang menaruh satu pembicaraan, itu tidak hanya sekedar bicara tentang plot itu, tapi itu bicara tentang plot yang lain atau sedang mempersiapkan plot yang lain. Ketika dia menaruh ada barang di situ, ada satu barang di film itu, biasanya seorang sutradara yang baik dia tidak akan taruh barang itu pada satu tempat itu tanpa ada tujuannya, selalu ada tujuannya. Ada yang suka nonton film Avenger enggak? Ini kok hamba Tuhan nonton film mulu. Ada yang suka nonton film Marvel? Ah nontonnya Korea, nonton Marvel sedara? Enggak, enggak. Sedara, siapa yang pernah nonton film Iron Man yang pertama? Semua kita nonton film Iron Man yang pertama. Biasanya kalau kita nonton film Marvel, sedara, apa yang kita tunggu? Post credit. Sedara, kalau memperhatikan post credit dari Iron Man pertama tahun 2008, ada sebuah pembicaraan antara Nick Fury dengan Iron Man. Ada sebuah pembicaraan singkat sekali di post credit itu, tapi itu mempersiapkan suatu cerita yang besar ke depan. Jadi suatu ketika di post credit itu, Nick Fury itu datang ke ruangan di mana kayak ruangan tempat istirahatnya atau tempat berdiamnya Iron Man. Lalu dia memberikan sebuah pernyataan yang mempersiapkan segala sesuatu pada film-film Marvel berikutnya. Yaitu, you think you are the only superhero in the world? Dan kemudian, sedara, ini perkataan singkat ini, cuma sepersekian detik, sedara. Tapi sedang mempersiapkan sesuatu ke depan tentang film-film Marvel berikutnya. Tentang superhero-superhero yang akan dimunculkan oleh produksi Marvel. Nah, apa yang ingin saya katakan dari cerita ini, sedara? Melihat kisah seperti ini, sedara, maka kalau kita kembali kepada Alkitab kita, khususnya pada kejadian pasal 37 sampai 42, sedara, ada sebuah pergerakan yang tidak hanya sekedar ditaruh oleh Musa untuk itu saja. Tetapi, Musa menaruh narasi, Musa menaruh pembicaraan untuk menyiapkan sesuatu ke depan. Mari coba kita perhatikan, sedara. Kalau sedara perhatikan pasal 39 ayat 1. Siapa yang membeli Yusuf? Ah, enggak baca Alkitab lagi ini. Siapa yang membeli Yusuf, sedara? Potifar, siapa itu Potifar? Potifar itu adalah kepala pengawal raja. Tapi, sedara, jangan cuma sekedar lihat di plot itu. Kalau sedara maju ke depan, ketika Yusuf sudah ada di penjara, dan kemudian ada juru minum dan juru roti masuk penjara, siapa yang ngomong ke Yusuf untuk mengurus dua orang ini? Bingung kan? Enggak baca Alkitab sih. Coba dibaca deh. Yang ngomong ke dia itu adalah kepala pengawal raja. Siapa kepala pengawal raja, sedara? Potifar. Jadi, ini sesuatu yang menarik, sedara. Coba perhatikan lagi, sedara, pada kejadian 40. Kenapa yang di penjara itu harus dua orang? Padahal yang digantung cuma satu orang. Siapa yang digantung, sedara? Juru roti. Yang hidup siapa? Juru minum. Kenapa harus dua orang masuk ke penjara? Ini untuk mempersiapkan sesi berikutnya atau plot berikutnya, bahwa melalui juru minum, melalui juru minum, Yusuf itu bertemu dengan siapa? Firaun. Sedara aku yang dikasih oleh Tuhan, maka saya menarik kesimpulan, sedara, bahwa melalui kisah Yusuf atau melalui kisah Alkitab pada umumnya, tapi pada khususnya, melalui kisah Yusuf itu, penulis dalam hal ini, Musa, sedang menyatakan kepada kita bahwa Allah adalah sutradara terbaik yang menaruh semua plot dengan tujuan yang jelas untuk mengantisipasi masa depan yang akan datang. Bahkan kisah-kisah yang kita baca di dalam perjanjian lama, sesudara, bukan hanya sekedar kisah yang berhenti pada perjanjian lama, tapi itu kisah yang sedang mempersiapkan kita untuk menyambut siapa? Menyambut Kristus di depan di perjanjian baru. Jadi, sesudara, kalau kita membaca perjanjian lama, jangan hanya sekedar kita melihat kisah atau narasi yang dibangun dalam perjanjian lama, tapi coba perhatikan bahwa melalui narasi itu ada sebuah plot, ada sebuah foreshadowing yang sedang dipersiapkan para penulis yang mempersiapkan Kristus ke depan. Mari kita coba perhatikan khususnya pada pasal 42, sesudara. Pasal 42 itu, sesudara, pasal yang menarik. Kenapa, sesudara? Kalau sedara memperhatikan pasal 42, itu seakan-akan karena dalam pasal 41 itu penulis membawa kita ke Mesir pertama di pasal 41, dan kemudian di pasal 42 dia membawa kita ke Kanaan. Tapi kemudian di pasal 42, pasal yang sama, dia membawa kita kembali ke Mesir. Apa yang terjadi di Mesir di bagian pertama, sesudara? Yusuf itu bertemu dengan Firaun, menerjemahkan mimpi Firaun, dan kemudian dia diangkat menjadi kepala tertinggi. Hanya tahta yang membedakan tingginya dia dengan Firaun. Dan kemudian penulis membawa kita pelan-pelan untuk kembali ke Kanaan, untuk melihat kondisi apa sebenarnya yang ada di Kanaan. Yang tentunya kondisi di Kanaan pada saat itu sedang dilanda kelaparan, karena seluruh dunia mengalami kelaparan. Tapi menariknya, sesudara, penulis itu di pasal 41, ayat 57, dia memberikan satu kalimat penghubung antara pasal 41 dengan pasal 42 dengan mengatakan begini, dari seluruh bumi datanglah orang-orang Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab kelaparan itu dahsyat di seluruh bumi. Apa yang sedang dipersiapkan oleh penulis di bagian ini, sesudara? Dia sedang mempersiapkan bahwa yang datang itu tidak hanya sekedar orang-orang yang ada di sekitar Kanaan dan Mesir, tapi juga termasuk keturunan Yaakub pasti datang ke Mesir. Dan itu yang terjadi di pasal 42, ketika dia ngomong itu di pasal 41, sedang mempersiapkan bahwa keturunan Yaakub itu pasti bertemu dengan Yusuf. Dan menariknya, sesudara, yang dikasih oleh Tuhan ada penafsir mengatakan, bahwa Allah memakai kelaparan ini. Allah memakai bencana kelaparan ini untuk apa? Untuk mempertemukan Yusuf dengan saudara-saudaranya. Dan bukankah ini yang sering terjadi dalam hidup kita, bukan? Seringkali, saudara, pergumulan hidup itu mempertemukan kita dengan Tuhan, bukan? Banyak orang saya ketemu, saudara, saya bertemu dengan mereka, menemukan Tuhan ketika ada di dalam pergumulan hidup. Saudara, coba pergi ke penjara. Ada banyak orang yang bertemu Tuhan di mana? Di penjara, saudara. Jadi kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidupmu, dalam hidupku hari ini, jangan pikir ini hukuman dari Tuhan, enggak, saudara. Bisa jadi. persoalan yang terjadi di dalam hidupmu, persoalan yang terjadi di dalam hidupku, Tuhan pakai untuk apa? Sebagai sarana untuk bertemu dengan dia. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat apa yang terjadi di kanaan. Kalau saudara memperhatikan pasal 42 itu, saudara-saudara, jadi setelah lebih dari 20 tahun, Yaakub itu masih menangisi Yusuf. Di pasal 42 itu kita memahami bahwa Yaakub itu masih menangisi Yusuf. Mari kita perhatikan, saudara. Yusuf itu dijual pada umur 17 tahun. Menjadi pemimpin di Mesir 30 tahun. Pasal 42 itu kurang lebih sudah lewat masa kesuburan 7 tahun. Artinya kita bisa kira-kira bahwa Yusuf pada titik itu umurnya 37 tahun sampai 40 tahun. Saya pasang rata-rata, saudara-saudara. Antara Yusuf dijual dengan dia bertemu dengan saudaranya, itu ada range waktu 20 tahun. Dan selama 20 tahun itu, saudara, Yusuf itu menangisi Yaakub. Yaakub itu menangisi Yusuf. Dan selama 20 tahun pula, selama 20 tahun pula, saudara-saudara Yusuf itu menyimpan rahasia gelap antara mereka dengan papanya. Jadi bayangin, saudara, seorang, maksudnya anak-anaknya Yusuf, tahu bahwa papanya itu sedang grieving terhadap Yusuf. Yaakub sedang menangisi setiap hari tentang Yusuf. Di saat yang sama, mereka menyimpan rahasia bahwa sebenarnya Yusuf itu tidak mati. Yusuf itu hidup. Saudara pernah, waktu kecil saudara pernah punya persekongkolan antara saudara enggak? Supaya tidak diketahui kesalahannya oleh orang tua. Oh enggak pernah nakal waktu kecil. Saudara, kalau kita waktu kecil itu kita bikin salah, sama-sama saudara ini kita tahu ini ada salah, lalu kemudian orang tua kita nanya kesalahan itu. Biasanya ngapain? Kita pandang-pandangan kan itu yang terjadi di sini. Mereka tahu bahwa sebenarnya mereka itu salah, saudara. Jadi di saat yang sama, saudara-saudara Yusuf melihat ayah mereka menerita. Dan mereka juga di saat yang sama menyimpan rahasia bahwa sebenarnya Yusuf itu dijual, bukan mati. Jadi tidak gampang saudara-saudara untuk mengungkapkan perkara ini kepada Yaakob. Kenapa? Pasti akan dimarahin oleh Yaakob. Sehingga oleh karena itu saudara-saudara Yusuf ini, Ruben dan kawan-kawan itu merasa bersalah terus-menerus di dalam hidup mereka selama lebih kurang lebih 20 tahun. Tapi bagaimana saudara-saudara Yusuf lepas dari persoalan ini saudara-saudara? bagaimana mereka bisa lepas dari rasa bersalah yang sudah disimpan selama 20 tahun? Mari kita coba perhatikan saudara-saudara kejadian pasal 42 ayat 21 sampai 23 ini adalah pertama kali atau pertama sekali Ruben bersaudara itu menyatakan kesalahan mereka pada masa lalu. Ini adalah pertama sekali mereka mengungkapkan kesalahan 20 tahun yang lalu itu di pertemuannya dengan Yusuf. Mereka tidak pernah mengungkapkan kepada Yaakob karena mereka takut kepada Yaakob. Tapi mereka mengungkapkan di tempat Yusuf ada sekalipun mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yusuf. Tapi bagaimana respon Yusuf ketika mereka mengungkapkan itu saudara-saudara? Respon Yusuf itu pada ayat 24 saudara-saudara. Dia mengundurkan diri dan apa? dan menangis. Apa yang terjadi di sini saudara-saudara? Yang terjadi di sini ketika Yusuf tahu bahwa saudara-saudaranya sadar betul apa yang terjadi pada 20 tahun yang lalu. Di dalam diri Yusuf itu tidak ada penghakiman. Di dalam diri Yusuf tidak ada kalimat-kalimat yang menyudutkan mendengarkan kisah 20 tahun yang lalu. Tapi justru ketika dia mendengarkan pengakuan dan penyesalan daripada saudara-saudaranya, dia mengerti apa yang mereka pahami apa yang mereka lakukan apa yang mereka alami pada saat itu lalu kemudian dia mengundurkan diri dan menangis. Itu kan sebuah kisah yang luar biasa saudara. Bayangkan kalau kita hari ini saudara-saudara disakiti sama orang lain. Apa yang terjadi dengan kita saudara? Kalau kita disakiti oleh orang lain hari ini orang itu sudah minta maaf sudah minta pengampunan dari kita kita bilang tunggu lebaran baru saya akan mengampuni kamu. Atau tunggu lebaran kuda baru saya mengampuni kamu. Dalam konteks ini saudara Yusuf tidak melakukan itu. Justru dia sangat sakit mendengar saudara-saudaranya mengukapkan penyesalan itu. Dan ini kan yang kita lihat di dalam Yesus saudara. Tindakan Yusuf ini adalah tindakan foreshadowing tentang karya Yesus pada masa yang akan datang. Apa yang dilakukan oleh Yusuf di dalam kejadian pasal 42 ini adalah tindakan yang dilakukan oleh Yesus pada perjanjian baru yang menangis ketika melihat umatnya hidup di dalam kegelapan. Yang menangis ketika melihat orang ciptaannya, manusia ciptaannya jauh daripada Tuhan. Oleh karenanya Tuhan di dalam ala Bapak mengirim Yesus Kristus sebagai penebusan bagi saya dan saudara. Ada satu kisah saudara, saudara pasti tahu bagaimana bejatnya atau brengseknya kehidupan Paulus. Seberapa brengseknya kehidupan Paulus dan saudara? Paulus itu bukan hanya sekedar dia menganiaya Stefanus tapi justru saudara dia mengambil surat daripada pembesar, daripada ahli-ahli agama untuk keliling Asia saudara atau mengelilingi tempat-tempat di mana ada kantong Kristen. Untuk apa? Untuk membunuh mereka. Tapi apa yang terjadi di dalam perjalanannya ketika dia sampai di Damsyik? Tuhan bertemu dengan dia. Tuhan mengambil Paulus sebagai musuh ala yang jauh daripada Tuhan yang melakukan tindakan kriminal demi dirinya sendiri dan keyakinannya. Dia menyakiti orang-orang yang percaya kepada Tuhan tapi apa yang terjadi? Ketika Tuhan berkehendak mengambil Paulus Yesus Kristus memberikan pengampunan kepada Paulus. Apa artinya saudara-saudara? Saya ingin mengatakan kepada kita hari ini. In Christ, our story does not eclipse our status. Jesus delight to save his enemies. Dan ini menjadi kabar baik buat saya dan saudara hari ini. Sebagai orang-orang yang sudah tahu siapa itu Kristus, sebagai orang-orang yang sudah tahu itu karya Allah di atas kayu salib, ini adalah kabar baik buat kita bahwa Yesus itu senang, amat senang menyelamatkan saya dan saudara. Yesus itu amat senang memberikan pengampunan kepada saya dan saudara. Dan ini kan yang dilakukan oleh Yusuf pada zaman perjanjian baru dan dilakukan oleh Yesus menyelamatkan saya dan saudara. Persoalannya dari kita sekarang saudara, mau gak kita mengungkapkan penyesalan itu? Tahun 1955 saudara, ada dua orang, dua orang psikologis, namanya Joseph Loof dan Harrington Ingham. Ya, kita tidak kenal siapa mereka. Lalu mereka membuat satu teori saudara, mereka panggil teori itu adalah Johari Window. Ini bukan Johari yang ada di gereja kita, bukan Pak Johari ya, tapi ini Johari Window. Mereka berdua itu mengungkapkan begini saudara, bahwa hidup kita itu seperti empat jendela saudara. Ada hal-hal dalam hidup kita itu yang kita ketahui dan orang lain ketahui. Benar ya? Ada hal-hal yang saya ketahui dan orang lain ketahui tentang saya. Contohnya apa saudara? Saya tahu Pak David Lim adalah seorang sesion. Saya tahu. Pak David tahu bahwa dia adalah seorang sesion. Itu open. Open. Tapi saudara, ada hal-hal dalam hidup kita itu yang orang lain tahu, tapi kita tidak tahu. Orang lain tahu, tapi kita tidak tahu. contohnya apa saudara-saudara? Contohnya, saya tidak sadar kalau saya mungkin adalah orang yang suka nyelabak gitu. Kayak orang yang cengengesan. Saya mungkin tidak sadar, tapi orang lain tahu bahwa saya orang yang cengengesan. Kenapa? Karena mereka memperhatikan. Tapi itu, itu di luar daripada kemampuan saya untuk mengetahui, karena saya merasa diri saya ya oke-oke saja. Lalu apa itu saudara kalau kayak gitu? Kalau orang lain tahu, tapi aku tidak tahu, itu adalah blind spot dalam hidup kita. Tapi ada hal yang lain saudara, dalam jendela berikutnya saudara, bahwa orang lain tidak tahu, tapi kita tahu. Nah ini kan kita ada di sini nih kebanyakan. Orang lain tidak tahu, tapi aku tahu. Itu yang namanya saudara hidden. Saudara, ada yang mau ngaku apa yang disembuhikan hari ini? Kita kan kebanyakan ada di jendela ini saudara. Kita tahu, tapi orang lain tidak tahu. Tapi ada sesuatu yang orang lain tidak tahu, tapi orang lain tidak tahu, dan kita juga tidak tahu. Apa itu saudara? Itu adalah, ya memang tidak tahu apa itu. Kita tidak tahu apa itu. Nah, pertanyaannya sekarang saudara, di dalam hidup kita berkaitan dengan Yusuf tadi itu, dan Yesus Kristus yang memberikan pengampunan kepada saya dan saudara. Saudara berani membuka apa yang tersembunyi, apa tidak. Kita persoalannya di sana saudara. Kalaupun kita sembunyikan saudara, saya memberikan jendela baru sebenarnya. Kalau kita pun tidak tahu, orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu siapa kita, Tuhan tahu pergumulan kita, Tuhan tahu apa yang kita sembunyikan. Tuhan tahu semuanya saudara. Tinggal saya dan saudara saat ini, mau bawanya kepada Tuhan atau tidak. Oleh karena itu saudara, apa yang terjadi berkaitan dengan Tuhan tahu kita, maka apa yang terjadi di Mesir saudara? Kisah apa yang terjadi di Mesir? Saya tidak menceritakan kembali bagaimana mereka datang, bagaimana mereka sujud kepada Yusuf saudara. Tapi ada satu kalimat yang menjadi poin di dalam kisah yang ada di Mesir saudara. Yaitu bahwa Yusuf itu mengenal mereka, dan Yusuf berpura-pura menjadi orang asing. Di saat yang sama, mereka tidak mengenali Yusuf, dan Yusuf adalah orang asing bagi mereka. Yang menarik saudara dalam kata ini, dalam kalimat ini, penulis dalam hal ini Musa memakai kata yang sama untuk dua pengertian. Kata nakar itu saudara, bisa diartikan sebagai mengenali, dan sekaligus kata nakar itu bisa diartikan sebagai orang asing. Jadi Musa sebagai penulis kejadian menggunakan kata yang sama, yaitu nakar, untuk mengenal dan orang asing. Lalu kemudian, apa tujuan Musa menggunakan kata yang sama dengan konotasi yang berbeda ini saudara? Mari kita perhatikan kata nakar di bagian pertama saudara. Nakar itu mengenali, apa yang dikenali saudara? Di dalam artinya, ketika Yusuf mengatakan bahwa, dia mengenali saudara, atau penulis mengatakan bahwa dia mengenali saudaranya, itu tidak hanya sekedar mengenali, atau tidak hanya sekedar recognize, tidak. Tapi dia mengenal wajah mereka, dia mengenal suara mereka, dia mengenal karakter daripada saudara-saudaranya, bahkan dia mengenal kebutuhan mereka. Jadi ketika penulis mengatakan, bahwa Yusuf mengenal saudaranya, dia mengenal siapa saudaranya ini, siapa yang datang kepadanya, siapa yang sedang berkunjung ke Mesir. Artinya, tanpa bertanya, tanpa bertanya pada ayat-ayat itu saudara, Yusuf itu tahu siapa mereka. Yusuf itu tahu karakter mereka, Yusuf itu tahu suara mereka. Bahkan Yusuf tahu, apa tujuan mereka ke Mesir. Tujuan mereka ke Mesir apa? Bukan menjadi pengintas saudara, tapi tujuan mereka datang ke Mesir untuk apa? Untuk membeli makanan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari pertanyaan-pertanyaan yang ketus yang kita baca di dalam pasal 42 saudara, itu penafsir mengatakan bahwa ini adalah cara daripada Yusuf untuk mengetahui keadaan keluarganya. Kenapa? Karena yang datang kepada dia di Mesir itu cuma berapa orang? Cuma sepuluh. Masih ada orang di kanaan sana. Dia masih punya ayah, dia ingin memastikan bahwa apakah ayahnya masih hidup apa enggak. Dia ingin memastikan apakah saudaranya Benyamin itu masih hidup baik-baik apa enggak. Maka pertanyaan-pertanyaan itu saudara dipakai oleh Yusuf untuk menanyakan keluarganya di kanaan saudara. Lalu apa yang sedang di shadowing oleh karakter Yusuf ini saudara? Ketika penulis mengatakan bahwa Yusuf mengenal saudara-saudaranya, penulis ingin mengatakan begini saudara, kemampuan Yusuf mengenal saudara-saudaranya dan keluarganya yang ada di kanaan. Itu adalah shadowing karakter Allah yang mengenal siapa kita. Shadowing karakter Kristus yang mengenal siapa saya, siapa engkau, dan siapa kita. Dan itu yang saya katakan tadi di bagian awal saudara-saudara, bahwa kalaupun ada yang kita sembunyikan dan orang lain tidak tahu, ada yang kita tidak tahu dan orang lain tidak tahu, ingat baik-baik saudara-saudara, bahwa kita punya Allah yang mengenal siapa kita. Mengenal kita dalam hal ini saudara-saudara, tidak hanya sekedar dia kenal saudara secara fisik, dia kenal saudara secara karakter, tidak. Tapi dia mengenal seluk-beluk sampai detil kehidupan saya dan kehidupan saudara. Bahkan dia mengenal setiap pergumulan saudara, dia mengenal apa yang saudara butuhkan, dia mengenal apa yang saudara gumulkan hari ini, dia mengenal apa yang saudara doakan hari ini. Dan ini kita bersyukur, kita punya Tuhan yang seperti ini. Amin, saudara. Saudara tidak perlu takut di dalam hidup ini. Kenapa? Karena dia mengenal saya, dia mengenal kita. Pemahas mursus saudara, di dalam pasal 139 saudara, dengan lugas mengungkapkan ini, ayat satu, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui ketika aku duduk dan berdiri, ketika saudara duduk di sini, Tuhan tahu, ketika kita tadi berdiri, Tuhan tahu. Engkau mengerti pikiranku. Apa yang orang lain tidak lihat tentang pikiranku, engkau mengerti. Engkau mengamati aku ketika aku berjalan dan berbaring. Ketika tidur, saudara, itu adalah masa di mana kita tidak ada proteksi yang kuat dalam hidup kita. Kita tidur kok. Tapi apa yang terjadi? Engkau mengamati aku, melihat aku. Segala jalanku kau maklumi. Ayat 13. Sesungguhnya, ini yang menjadi dasar, saudara, kenapa Tuhan mengenal kita. Sesungguhnya engkau lah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Saudara, bukankah ini menjadi kabar baik yang luar biasa buat kita hari ini. Bahwa saudara ada hari ini, bukan saudara tiba-tiba muncul, saudara. Enggak. Di dalam hidup kita itu, kita tidak tiba-tiba muncul kayak ada pohon pisang gitu, lalu kita tiba-tiba muncul dari pelepah pohon pisang. Enggak, saudara. Ada Tuhan yang mendesain saya dan saudara. Dan itu menjadi pegangan kita hari ini, bahwa kita tidak berjalan sendirian di dalam hidup ini. kita tidak berjalan sendirian menapaki kehidupan kita setiap hari hingga. Ada Allah yang mengenal kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pengenalan Allah, pengenalan Allah terhadap manusia menjadi sempurna ketika Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, saudara. Bukan lagi sekedar dia Allah yang jauh di sana, tapi dia Allah yang mengerti siapa kita. Dia Allah yang mengerti seperti apa kondisi daripada kehidupan manusia. Saudara, ini adalah kabar baik buat saya dan saudara. Lalu apa kata nakar berikutnya, yaitu orang asing. Penulis menempatkan di sana kata nakar sebagai orang asing, saudara. Untuk menjaga identitas daripada Yusuf. Supaya tetap tersembunyi meskipun dia mengenali mereka dengan jelas. Artinya, saudara, memang dia sebagai kepala di situ, saudara. Dia harus tetap menjaga dia punya wibawa sebagai kepala pemerintah atau kepala di bawah daripada Firaun. Tapi, saudara, ketika di dalam Yesus, di dalam Yesus kita tidak lagi mengenal Allah yang jauh dan tersembunyi. Kalau Yusuf, dia mengenal tapi dia masih menyembunyikan dia punya status. Tapi ketika Yesus datang, saudara, ketika Yesus datang, justru sebaliknya. Kita mengenal Allah yang tidak lagi tersembunyi, tapi kita tahu dia siapa. Identitasnya seperti apa. Jadi, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, apa yang menjadi respon kita hari ini ketika kita tahu bahwa kita punya Allah yang tidak hanya sekedar jauh di sana, tapi dia Allah yang mengenal kita, yang tahu jalan-jalan kita. Saudara, saya akan putar satu video. Saudara pasti akan familiar dengan video ini. The next train to arrive on Platform 2 goes to MacArthur via Walleye Creek. First stop, Walleye Creek, then Riverwood, Padstow, Holesworthy, Glenfield, Ingleburn, Minto, Lumia, Campbelltown, and MacArthur. The next train to arrive on Platform 1 goes to Epping via Macquarie University. First stop, St. Mary's, then Mount Druitt, Blacktown, Parramatta. Siapa yang tiap hari dengar suara ini? Tiap hari? Siapa yang tiap hari naik kereta? Tiap hari naik kereta, pergi pulang kerja, naik kereta? Om Jimmy? Oh, Kohandi juga? Yang lainnya pakai apa? Lari tiap hari? Saudara, pasti tidak asing dengan suara ini, bukan? Dan saudara akan nurut gak sama dia? Atau kalau dia ngomong, kita berhenti di straight field, lalu saudara, karena saudara, maksudnya kayak saudara harus berhenti di straight field, lalu dia ngomong, ini kereta sedang berhenti di straight field, saudara akan lanjut terus perjalanan gak? Mau lanjut? Enggak dong. Kalau dia ngomong bahwa ini perhentian straight field, maka saudara, karena saudara tinggal di straight field, saudara, pasti turun. Sekalipun kayak tidak, bukan masalah taat atau tidak taat, tapi saudara nurut aja. Itu kayak by default, saudara-saudara nurut. Saudara tahu siapa orang ini gak? Enggak kan? Kita gak pernah kenal dia, kita gak pernah ketemu dia, tapi by default, saudara-saudara, kita nurut sama dia, dia ngomong apa, kita dengerin, ini perhentiannya di mana? Baru-baru ini, saudara-saudara, saya baru tahu ini orangnya siapa, namanya Taylor Owens. Apa yang ingin saya katakan dari video singkat ini, saudara? Dalam kekristianan, dalam iman kita kepada Yesus, dalam iman kita kepada Kristus, bukan seperti ini, saudara, yang kita tidak kenal dia, tapi kita nurut dia setiap hari. Kita dengar perkataannya setiap hari, dan kita ikut instruksinya. Bukan. Di dalam Kristus, Kristus itu bukan lagi Allah yang jauh di sana, tapi dia Allah yang ada di sini. Dia Allah yang bersama-sama dengan kita, dan setiap hari dia berbicara kepada saya dan saudara, setiap hari dia kenal kita, dia kenal kita dengan baik. Lalu apa respon saudara? Ketika dia kasih instruksi kepada saudara. Itu poinnya di sana. Ketika Yusuf dan saudara-saudaranya bertemu di Mesir, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia memberikan instruksi itu kepada saudara-saudara. Dia ngomong apa? Aku ini orang yang takut akan Allah. Lakukan ini, maka kamu akan hidup. Saudara, di dalam Yesus, firman Allah itu telah dinyatakan kepada kita setiap hari saudara. Sanggupkah kita melakukan itu? Instruksi ini. Saudara, saya ingin menutup khotbah pada hari ini. Kalau saya ingin mengatakan begini, di dalam Yesus Kristus, Allah pencipta kita bukan hanya sekedar mencipta saja, tapi ia adalah pribadi yang mengenal, mengerti, dan peduli dengan ciptaannya. Apa respon saudara jika dia memberikan instruksi kepada engkau dan aku hari ini? God bless. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada-Mu pada hari ini. Engkau kembali mengingatkan kami tentang siapa engkau, siapa dirimu, siapa pribadimu. Dan kami sungguh bersyukur Yusuf memberikan gambaran singkat kepada kami tentang dirimu yang telah engkau nyatakan di dalam perjanjian baru. Saat ini kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan sudah mengenal engkau. Melalui firmanmu kami tahu siapa engkau ya Tuhan. Kami tahu siapa pribadimu. Kami tahu karya-karyamu di dalam hidup kami. Bahkan melalui firmanmu yang hidup itu kami tahu setiap perintah, setiap permintaan, setiap instruksi yang kau berikan kepada kami. Tolong kami ya Tuhan. Untuk ta'ah. Untuk setia pada setiap perintahmu kepada kami. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang hanya menikmati anugerah Allah yang besar ini. Tanpa mempendulikan setiap apa yang kau firmankan kepada kami. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang tidak peduli pada apapun yang engkau firmankan kepada kami. Berikan kekuatan kepada kami ya Tuhan. Saat ini hambamu berdoa buat jemaatmu yang sedang ada di dalam pergumulan. Pergumulan pekerjaan, pergumulan keluarga. Tuhan kami percaya engkau Allah yang maha tahu segalanya. Berikan kekuatan iman kepada jemaatmu. Berikan kekuatan kaki untuk tetap berjalan di dalam engkau ya Tuhan. Sekalipun persoalan hidup itu belum selesai. Jika mereka bergumul di dalam pekerjaan, mampukan mereka untuk mengelola segala persoalan itu sehingga bisa menemukan jalan terbaik untuk menyelesaikan. Untuk anak-anak sekolah, anak-anak kuliah yang sedang mengikuti ujian. Berikan pertolonganmu agar mereka bisa menyelesaikan ujian dengan baik. Berdoa untuk Om dan Tante Opa Oma yang sedang bergumul dalam sakit hari. Tuhan sukacita sorgawi itu engkau limpahkan kepada kami. Biar engkau memeluk mereka, memegang tangan mereka. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Amu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.